5 Danau Terdalam di Dunia Danau merupakan daerah perairan yang terbentuk secara alami. Di Indonesia ada banyak sekali danau yang luas dan juga dalam. Namun, apakah kamu tahu 5 danau terdalam di dunia? Danau Toba menjadi danau terbesar dan terdalam di Indonesia. Tapi ternyata di luar sana masih ada danau yang lebih dalam. Inilah 5 Danau Terdalam di Dunia versi Top 5. Di urutan kelima ada Danau San Martin dengan kedalaman 836 meter. Danau terdalam kelima adalah Danau San Martin yang terletak di daerah Andes Patagonian. Danau ini memiliki air yang indah. Danau tersebut terletak di perbatasan Argentina dan Chile. Danau yang dikenal sebagai O'Hijins di Chile dan San Martin di Argentina. Danau ini memiliki luas permukaan 1013 kilometer persegi. Di ketinggian 250 meter di atas permukaan laut. Dan panjang garis pantai 525 kilometer. Dilihat dari atas, danau ini terdiri dari serangkaian lembah banjir berbentuk jari. Di mana 554 kilometer persegi berada di Chile. Dan 459 kilometer persegi berada di Argentina. Meskipun sumburnya berbeda dari pemisahan yang tepat. Mungkin mencerminkan parabilitas tingkat air. Warna biru mudanya yang khas berasal dari tepung batu yang tersuspensi di perairannya. Ini terutama berasal dari sungai Meyer dan aliran-aliran lainnya. Dan saluran keluarnya sungai Pasqua mengalirkan air dari danau ke arah samudera Pasifik. Dengan kecepatan 510 meter kubik per detik. Di urutan keempat ada danau Vostok dengan kedalaman 900 meter. Danau Vostok menjadi danau yang cukup unik. Terkubur di bawah es benua Antartika selama 15 juta tahun. Selama itulah Vostok menjadi danau purba dan salah satu lingkungan yang paling ekstrim di bumi. Dingin, membeku dan gelap kulita. Rahasia kehidupan di danau itu mulai terkuat oleh tim ilmuwan dari Bowling Green State University Amerika Serikat. Mereka menemukan 3.507 urutan gen yang 1.623 diantaranya cocok dengan urutan gen organisme yang dikenal saat ini. Danau Vostok adalah danau subglasial terbesar dan terdalam di Antartika. Permukaan airnya tercatat 500 meter di bawah permukaan laut. Basin danau diperkirakan berumur 35 juta tahun. Tapi kemudian terperangkap es saat Antartika membeku sekitar 15 juta tahun silam. Danau Vostok terperangkap lapisan es setebal 3.700 meter. Air pada bagian atas danau membeku menjadi gletser. Sehingga jejak kehidupan di dalam danau terawetkan dengan sangat baik. Di urutan ketiga ada Laut Kaspia dengan kedalaman 1.025 meter. Meski namanya adalah Laut, namun Laut Kaspia adalah danau terdalam ketiga di dunia dan terletak di antara pegunungan Kaukasus dan setepa Asia Tengah. Kaspia disebut sebagai Laut karena luasnya dan airnya yang memiliki rasa asin meskipun tidak seasin lautan. Namun Kaspia tetaplah danau karena terletak di tengah daratan dan tak terhubung ke lautan luas karena terbentengi wilayah daratan. Laut Kaspia atau Laut Mazandaran dalam bahasa Rusia. Danau ini merupakan danau yang berciri-ciri seperti laut, berair asin dan sangat luas dan berada di atas kerak samudera. Serta dikelilingi daratan berpasir seperti halnya pesisir pantai. Karena itulah danau ini sering disebut laut. Danau ini terletak di antara Eropa dan Asia, sebera barat daya pegunungan Ural. Luas danau ini sekitar 390.000 km persegi, sementara polong air rata-rata sebesar 78 km kubik. Di urutan kedua ada Danau Tanganyika dengan kedalaman 1.436 meter. Danau Tanganyika adalah danau terdalam kedua yang berasal dari Afrika Tengah. Danau ini juga berusia sangat tua dan dihuni banyak buaya. Panjang danau ini mencapai 673 km dan luasnya hampir 33.000 km persegi. Danau ini terletak di kawasan empat negara yaitu Kongo, Tanzania, Burundi, dan Zambia. Di urutan pertama ada Danau Baikal dengan kedalaman 1.620 meter. Siberia ternyata memiliki danau terdalam di dunia. Danau Baikal menjadi danau terdalam di dunia dan dapat menampung lebih dari 20% air tawar di permukaan bumi. Tidak hanya itu, Danau Baikal juga cukup tua diperkirakan usianya 20 juta hingga 25 juta tahun. Baikal merupakan rumah bagi sejumlah besar spesies hewan dan tumbuhan asli yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Salah satunya adalah anjing laut Baikal atau Nerpa yang menjadi satu-satunya spesies anjing laut di dunia yang hidup secara eksklusif di habitat air tawar. Masih menjadi misteri bagaimana awal mula keberadaan anjing laut Baikal mengingat danau itu terletak ratusan mil dari laut. Terima kasih telah menonton!